Halo selamat pagi sahabat yang baik hati Pagi ini saya ada di pasar Pahing Ancar-ancarnya adalah di depan rumput permai Jadi kalau teman-teman mau kesini nanti saya akan kasih mapnya di deskripsi Terima kasih saya menyapa teman-teman kami yang baru mampir di channel kami Jangan lupa untuk Terima kasih salam kenal Dan untuk sahabat-sahabat kami yang sudah setia menonton video-video PH baik hati Terima kasih untuk kesetiaannya Sebelum kita masuk ke dalam di luar dekat pintu masuk itu ada warung War Mindo warung makan Indomie Giras bersatu giras 57 tembul Oke nanti kita akan coba ngopi disana Kita akan masuk ke dalam dulu ya Untuk melihat kondisi pasar Pahing Di Rungkut Kidul Zamburi Oke ikuti saya teman-teman kita akan masuk ke dalam Dari informasi yang saya dapatkan dari Bapak Tukang Parkir Pasar ini sudah buka dari jam 2 subuh untuk sayur-sayuran sampai jam 11 kurang lebih Begitu juga toko-toko buka dari jam 7 Kalau kita masuk ke pasar Pahing di depan itu sudah banyak toko-toko yang menjual makanan-makanan ringan Dan kebutuhan sehari-hari ya Dan ada lantai 2 Lantai 2 kelihatannya menjual pakaian Dekat pintu masuk saya juga lihat sekalipun kondisi sudah membaik Tetap protokol kesehatan Dijaga kalau kita lihat ya Ada tempat cuci tangan Ada bapak-bapak menjaga Untuk memantau Setiap pengunjung harus memakai masker Oke teman-teman kita akan naik ke atas ya Kita akan lihat di pasar Pahing lantai 2 ini Apa saja yang dijual Dekat tangga tengah Sudah kelihatan ada penjual pakaian Yaitu pakaian duster Memang kelihatannya ada banyak toko yang tutup juga ya Saya tidak mengerti apa penyebabnya tetapi Kalau kita lihat masih ada beberapa toko yang membuka Lantai 1 teman-teman Kelihatannya kegiatannya cukup baik Tetapi kalau kita lihat di lantai 2 Memang agak kurang rame ya Oke kita akan tanya-tanya ke salah satu penjual di pasar Pahing lantai 2 ini Selamat pagi pak Dengan pak siapa pak? Pak Aan Pak Aan sudah buka toko pakaian di lantai 2 pasar Pahing Ini sejak kapan ya pak? 2013 Ini saya lihat dari yang di tengah saja yang banyak buka ya pak Yang samping-samping banyak yang tutup ya pak ya Iya Sebenarnya pasarnya efektifnya itu pagi pak Subur sampai siang Iya Siang ke atas itu sudah sepi Oh gitu ya Jadi Seperti yang saya bilang tadi pasar sayur Itu yang Yang rame Agak rame ya pak ya Sembako sayur Sembako sayur Semoga pasar tradisional kita Mendapat hati di masyarakat juga Sebenarnya pasar-pasar tradisional ini Harganya Produknya ya bagus-bagus Kalau saya coba lihat ya Saya coba shoot ya Nah ini produk-produknya bagus-bagus di toko Pak Aan ini Lihat Tidak kalah loh teman-teman dengan pasar modern Hanya kadang-kadang orang mau datang itu malas Sebenarnya Bagi saya pasar tradisional adalah bukan hanya tempat belanja Tetapi Juga tempat untuk kita bersosialisasi Berteman Nah Jadi teman-teman Jangan sungkan-sungkan untuk Masuk ke pasar tradisional Ayo kita bangkitkan lagi Pasar tradisional Ekonomi rakyat Iya betul Pak Aan Ekonomi rakyat boleh bangkit kembali Apalagi kondisi Pandemi seperti sekarang ini Semua sulit Tetapi kalau kita bersatu Untuk membangkitkan pasar tradisional Saya pikir tidak ada yang mustahil Oke terima kasih teman-teman Saya akan masuk ke lantai satu Untuk melihat apa yang Dijual di lantai satu Kita masuk dari Pintu tengah ya Nah kalau kita lihat Memang banyak Samping kiri kanan adalah Menjual Kosmetik Dan sebagainya ya Sembako Kalau lantai satu Memang cukup lame ya teman-teman Kita akan terus masuk ya Kita akan lihat Ada jajanan pasar juga Dalam itu ada Kos sayur ya Oke Saat ini jam 7.30 menit ya Kalau tidak salah Saya sudah masuk di pasar pain Lantai satu Di los sayur Kalau kita lihat Memang aktivitas disini Lebih Rame Banyak penjualnya Ada sayur-sayur Ada tempat Penggilingan Kelapa Teman-teman Kita akan keliling ya Saya tunjukkan sekilas dulu Dari pasar pain Los sayur Dan los Daging ini Jadi Ada los daging ayam Ada los daging sapi Los ikan Ini tempat penggilingan Kelapa Kacang Kecel Orang biasanya juga Pakai jasa Seperti ini ya Teman-teman Oke Oke teman-teman Ini di los sayur ya Memang agak Berisik suaranya Karena suara Penggilingan Kelapa Dan bumbu-bumbu Oke Pasarnya lengkap loh Ada juga Bumbu-bumbu Oke teman-teman Kita akan terus masuk ya Oke Oke Kita akan terus jalan Teman-teman Di los sayur ini Begitu luas Lihat teman-teman Kalau belanja disini Lengkap Teman-teman Bisa beli Apa saja Sayur Daging Ayam Ikan Kita sedang masuk Di los sayur Sekarang Dan bumbu-bumbu Oke Oke Sepertinya kita sudah masuk Di los buah Juga 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 ya Ternyata di los ayam Ternyata di los ayam 5 ribu teman-teman 5 ribu teman-teman 5 ribu teman-teman Nah di dekat Nah di dekat los daging sapi Tidak boleh Tidak boleh Tidak apa-apa bu Jadi Jadi teman-teman Jangan sungkan-sungkan Mampir di pasar Pahing Los ikan Los daging Los ayam Oke Ternyata di los ikan Cukup Rame Banyak sekali Penjualnya Juga Lengkap Teman-teman Butuh ikan Kerang Udang Silahkan mampir Los ikan Di pasar Pahing Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video saya Di dekat pintu Masuk Ada penjual sate Cakmat juga Sate ayam Sate daging kelapa Ada juga Cakwe Pisang molen Roti goreng Saya akan mampir Di sini dulu teman-teman Warmindo Warung Makan Indomie Giras 57 Tembul Kita akan mampir Di situ teman-teman Warung kopinya Cukup rame Dan cukup besar Teman-teman Oke Kita akan ngopi dulu Sebentar Warung kopinya Cukup rame Besar juga Tempatnya Jadi Giras Tembul Namanya Giras Bersatu Oke Saya sudah pesen Kopi Hitam Tulisannya Pesen Langsung Bayar Teman-teman Jadi Saya sudah Pesen Kopi Hitam Tadi Ini mas Makasih mas Kalau teman-teman Mau sarapan Di sini bisa ya Ada jual gorengan Bahkan ada Nasi Bungkus Makanya rame Tempat ini Teman-teman Karena cukup lengkap Ya Ngopi Kalau tidak ada temannya Juga tidak enak Saya mau cari Temannya ngopi Ada roti goreng Roti cakwe Di tempat ini Saya akan beli Sedikit Untuk teman-teman Minum kopi saya Bu Roti goreng Satu Sama molen Cukup Bu Berapa Bu Oke teman-teman Kita sudah dapatkan teman minum kopi Sudah Bu Tidak usah Bu Terima kasih Oke teman-teman Kita akan Sarapan dulu ya Ngopi Dengan roti goreng Cakwe Dan Pisang molen Ini Roti goreng Enak Rasanya itu lembut Cukup manis juga Untuk teman minum kopi Mantap Jadi ini Suasana Bapak kopinya ya Teman-teman Cukup rame Saya mau seruput kopinya dulu Mantap Saya mau coba molennya sekarang Masih kangen Temannya pitang Temannya juga pitang molen Enak Oke Saya akan habiskan Makanan Yang saya beli pagi ini Sudah Begulas kopi Sudah menemani saya Terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti video saya Jangan lupa untuk tetap sehat Supaya kita terus bisa Jalan-jalan Keliling-keliling Untuk mencari Makanan-makanan yang enak Di kota Surabaya Juga untuk membangkitkan Usaha kecil menengah Di kota Surabaya ini Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih selamat menikmati